itu ada yang sangat perlu dicatat. Baiklah, neneku sekalian, pada kesempatan saat ini, neneku sekalian akan mengikuti materi, yaitu sejarah gerakan pramuka di dunia dan di Indonesia. Yang akan dibawakan oleh Kakak Amir. Nanti silakan banyak bertanya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada permintaan khusus kepada Kakak Pemateri, silakan bertanya. Oke, saya bagikan dulu screen-nya. Oke, sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Kakak Amir. Iya, ini materinya. Iya, jadi kalau share screen-nya. Oke, mau kisah screen. Ini ya. Belum pilih screen-nya? Belum pilih, iya. Kita menanti. Ini diklik. Iya, coba maki dulu jendela. Kemudian ini, sejarah terbuka. Iya. Tidak, mau dulu perkenalan dulu apa-apa. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi tadi sudah diulis sampaikan sama Kakak Amir. Itu pada saat pakaian menggunakan seragam peramuka. Pada saat pakaian kita tidak memanggil Pak atau Ibu. Jadi kita memanggil Kakak dengan adik. Jadi kita memanggil Kakak dengan adik. Jadi saya panggil si sosial sekalian adalah adik. Saya panggil si sosial sekalian adalah adik. Sebelum kita mulai, saya mahu dulu tepuk peramuka. Tepuk peramuka. Yang bersamaan. Okey, saya ulang ya. Tepuk peramuka. Tepuk peramuka. Tepuk peramuka. Terima kasih. Okey, materi hari ini yang saya bawakan yaitu Sejarah Pusat Peramuka. Okey, sudah terlihat materinya. Terima kasih. Sudah jelas semua sudah terlihat. Sudah jelas semua sudah terlihat. Sudah tak. Sudah itu sudah terlihat. Sudah tetap... Sebagi siapa... Setelah lagi... Lalu successes kalian, untuk putih saatat yang penting, ya. Oke dalam sejarah Ramuka Kita ingat Namanya Badem Pawel Jadi Badem Pawel itu adalah Biasa judulkan adalah Bapak Ramuka Dari lahir tanggal Dari tanggal 22 hari 1857 Dengan nama Robert Stephenson Smith Ayahnya bernama Pawel Seorang Profesor Demetri Di Universitas Oxford Yang meninggal ketika Stephenson masih kecil Oke pengalaman Badem Pawel Yang berpengaruh pada kejapan permukaan Lain sekali dan menarik Di antaranya Pertama Nah ditinggal Bapak saya kecil Maka mendapatkan penggunaan watak ibunya Dari kakaknya mendapat latihan kerampilan berlayar Berenang Berkema Olahraga dan lain-lainnya Kemudian Sipat Badem Pawel yang sangat cerdas Gembira Lucu Suka main musik Sandiwara Beraraga Mengarang dan menggambar Sehingga disukai teman-temannya Pengalaman di India Sebagai pembantu Lieutenant pada resmen 13 Kapilri Yang berhasil mengikuti Jejak kuda yang hilang Di puncak gunung Serta berhasil melatih Panca Indra Kepada Kembali Ohara Selanjutnya Jadi pengalaman ini tulis dalam buku Ads to Scotting Yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris Agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik Jadi ini saya garis ya Ads to Scotting Jadi biasanya itu kalau dalam permuka itu Biasanya disebut Scot Ya Scot Kemudian William Smith Seorang pimpinan Boys Di Inggris Minta agar Baden Powell Melatih anggotanya Sesuai dengan pengalaman beliau Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade Di berbagai wilayah Inggris Diajak berkema Dan berlatih Di Pulau Bronsi Pada tanggal 25 Juli 1907 Selama 8 hari Tahun 1910 Ini ya BP ini disingkat Baden Powell Pensiun dari tentara Dengan pangkat terakhir Lieutenant General Pada tahun 1912 Menikah dengan Ovales Claire Sams dengan Dianugerahi Tiga orang anak Beliau mendapat titel Lord Dari Raja Church Pada tahun 1929 Baden Powell meninggal Tanggal 8 Januari 1941 Di Afrika Tadi adalah Sejarah dari Riwayat dari hidup Baden Powell Sekarang kita masuk Di sejarah Ke permukaan dunia Awal tahun 1908 Baden Powell Menulis pengalamannya Untuk acara latihan Ke permukaan Yang dirintisnya Kumpulan tulisannya ini Dibuat buku dengan judul Scooting for Boys Seperti tadi ya Scooting for Boys Buku ini Cepat tersebar Di indonesia Dan negara-negara lain Yang kemudian Berdiri Organisasi Ke permukaan Yang semula Hanya untuk laki-laki Dengan nama Boys Coot Ya Saya sudah sampaikan Scoot ini Gaca disebut dengan Pramuka Jadi Boys Coot Awalnya itu Cuma laki-laki Yang aktif Kemudian Tahun 1912 Atas bantuan Adik perempuan beliau Agnes Dirikan Organisasi Ke permukaan Untuk wanita Dengan nama Girl Boy Yang kemudian Diteruskan oleh Istri beliau Pada tahun 1916 Berdiri Kelompok Pramuka Usia Siaga Usia Siaga Dengan nama Atau Anak Serigala Dengan buku The Jungle Book Karangan Rudy Kipling Sebagai Pedoman Kegiatannya Jadi yang pertama Itu adalah Siaga Kalau dari SD itu Usia Siaga Usia Siaga Kemudian Pada tahun 1918 Beliau Membentuk Praverse Coot Bagi mereka Yang telah berusia 17 tahun Tahun 1922 Beliau Menerbitkan Buku Referring to Success Mengembara Menuju Bahagia Buku ini Mengembarkan Seorang Kuda Yang harus Mengayuh Sampangan Menuju Ke Pantai Bahagia Jadi Mengayuh Sampannya Kemudian Tahun 1920 Selenggar Jambore Dunia Yang pertama Di Olimpia Hal London Mengundang Pramuka Pada saat Itu Baden Powell Diangkat Sebagai Bapak Pemudu Dunia Pemudu Dunia Sebelum Saya lanjut Saya mau Tanya Kepada Adik-adik Ada yang Pernah ikut Jambore Di sini Tidak 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 Pak Tidak Pak Tidak Pak Tidak Pak 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 Jadi itu Jambore Itu Sama Dengan Kita Kalau Dalam Pestaya Pesta Pramuka Untuk Tingkatan Penggalang Maupun Siagam Jadi Saya mau Tanya Siapa Bapak Pandu Dunia Bapak Pandu Dunia Tadi Saya sudah Baden Siapa Baden Pawel Baden Pawel Jadi Kalau Tanya Siapa Bapak Pandu Sedunia Namanya Adalah Baden Pawel 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 Ini Kita Tanya Jambore 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 Ini Mulai Dari 1994 1929 1924 Itu Jambore Kedua Jambore Pertama Tadi Adalah Tahun 1900 Berapa Ini Jambore Pertama 21 120 Itu Jambore Dunia Yang Pertama Di Olimpia Hal Berada Di London Itu Jambore Kemudian Jambore Yang Kedua Di Denmark Kemudian Pada Tahun 1924 Tahun 1929 Jambore Ketiga Di Aropa Inggris 1933 Jambore Keempat Mongaria Jambore Kelima 1937 Berada Di Belanda Pada Tahun 1947 Jambore Keenam Berada Di Perancis Ini adalah Jambore Dunia Ini Jambore Dunia Jambore Ketujuh Berada Di Austria Pada Tahun 1991 Pada Tahun 1945 Jambore Jambore Kedelapan Berada Di Inggris Pada Tahun 1959 Jambore Kesembilan Berada Di Filipina Pada Tahun 1963 Jambore 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 Kesebulu Berada Di Maraton Yunani Pada Tahun 1967 Jambore Kesebelas Berada Di Idao Amerika Serikat Pada Tahun 1971 Jambore Kedua Berada Di Jepang Sampai Tahun 2003 Oke lanjut Pada Tahun 1914 Baden Paul Itu Menulis Petunjuk Untuk Kursus Pembina Pramuka Dan Baru Dapat Terlaksana Tahun 1919 Dari Sahabatnya Yang Bernama Wave The Boys McLaren Beliau Mendapat Sebidang Tanah Di Cing Power Yang Kemudian Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Pembina Pramuka Dengan Nama Gil Well Park Jadi Pendidikan Pramuka Itu Disebut Dengan Nama Gil Well Park Pada Tahun 1914 Pada Tahun 1920 Dibentuk Dewan Internasional Dengan Sembilan Orang Anggota Dan Biro Sekretariat Di London Inggris Dan Tahun 1958 Biro Keperamukaan Serunya Dipindahkan Dari London Ke Ottawa Kanada Tampai Lekare Tampai Syriza Tampai Nava Syriza Syriza Terima kasih. 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 01109 Putri 01110 ya Itu adalah gugus depan yang berada di pangkalan SMP Negeri 3 Pangkajene Ini perhatikan dalam kelahiran gerakan peramuka Gerakan peramuka ditandai dengan serakaian peristiwa yang saling berkaitan Yang pertama Pidato Presiden Pidato Presiden Atau mandataris MPRS dihadapan para toko dan pimpinan yang mewakili organisasi kebanduan yang terdapat di Indonesia Pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara Yang pertama ya Pidato Presiden Pada tanggal 9 Maret 1961 Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari tunas gerakan peramuka Angkat ya Tanggal 9 Maret 1991 Disebut sebagai hari tunas gerakan peramuka Kemudian yang kedua Diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 Seperti tadi ya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Tanggal 20 Mei 1991 Tentang gerakan peramuka Yang menetapkan gerakan peramuka sebagai satu-satunya organisasi kebanduan Yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kebanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia Jadi salah satu-satunya itu adalah organisasi gerakan peramuka Mulai dari anak-anak dan sampai pemuda Serta mengesatkan anggaran dasar gerakan peramuka yang diadikan kembang Menjadi dan bertunjuk dan perangan bagi pengelola gerakan peramuka dalam menjalankan tugasnya Tanggal 25 Mei ini Biasa diperingati hari kebangkitan nasional Hari kebangkitan nasional Jadi bangkit Barat saat itu bangkit Akhirnya di peramuka bangkit 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional Namun bagi mereka peramuka memiliki arti usus Dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga Presiden ini kemudian disebut sebagai hari pemulaan tahun kerja Yang ketiga Pernyataan para wakil organisasi kepanduan Indonesia yang inglas Meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan peramuka Dilakukan di istana olahraga Senayam pada tanggal 30 Juli 1961 Jadi ini pada tanggal 30 Juli 1971 Biasa disebut dengan hari ikrar gerakan peramuka Hari ikrar gerakan peramuka Saya minta dicatatnya yang Sampai tadi ada di pretestnya Nanti ada soal-soal di postestnya kembali Kemudian pelantikan MAPINAS Warnas dan kuartari di istana negara dikuti Defilek peramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat Yang didahului dengan penganggurahan panji-panji Gerakan peramuka Dan semuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 Peristua ini kemudian disebut sebagai hari peramuka Tanggal berapa hari peramuka? Jadi setiap tanggal 14 Agustus itu Diperingat adalah hari peramuka Kalau hari kebangkitan nasional Tanggal berapa? 20 Mei 20 Mei 20 Mei 20 Mei 1931 Tanggal 20 Mei Bulan Mei Tahun 1961 Ya benar Bentar Hari turunnya segerakan peramuka Tidak ada tanggal 9 Maret 9 kelas 60 61 61 Nah ini Makna seragam peramuka Saya mau tanya dulu Kalau seragam peramuka itu berwarna apa? Coklat 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 selamat menikmati